Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat, salam damai, salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan wajah yang tidak seberapa tampan dan juga tidak menawan Semua takunti ya Sorry, lupa, lupa, lupa buat senjata Terima kasih, terima kasih kembali Mari kita sama-sama simak Mari kita sama-sama lihat kembali testimoni atau pencerahan dari Bapak Haji Dwi Susanto ya Kali ini ada tema yang berjudul Setelah hilang sifat 18 1 miliar kamu 1 miliar datang setelah 18 sifat Hilang Mari kita sama-sama lihat Kita sama-sama simak Apa yang dipraktekannya Bagaimana caranya bisa menghilangkan sifat 18 ini Sepertinya agak seru-seru-seru ini Kalau bago-bago ini tiga diantaranya Jangan mikir, jangan komen, dan jangan mengeluh Tapi ini 18 sifat yang bisa Wow, hilang Dan mendapatkan 1 miliar bro Watching to my video Jangan lupa Selalu bahagia We go to video Let's go Oh Oh Seminta sih anggur Nggak ngapa-ngapain Betul tak? Ya betul Jangan lihat dulu tanggalnya kapan Tanggalnya kapan Tangan lupa Oh Canda lo Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Kapan lupa Langsung lupa Langsung lupa Tadi barusan Jino kasih ya Kita udah pilih satu nil ya Ya ga mungkin lo sifat dulu Sifat jolek lo Gak boleh mikir Gak boleh komen Gak boleh jengkelan Pancing jengkel, bawel Cerewel, cemurut, mikir, komen Ngeluk, nih hari ini gue ga ada saldo Tapi kemarin mau berdiri mobil Ga ada saldo, udah bikin aja semuanya Masih barusan Yang di plant kan 5 juta Saya ngecek barusan KTM Ihhhm 1 miler Pada saldo saya cuma 6 juta Pas saya cek 1 miler 6 juta nih Pak 1 miler 6 juta Insya Allah 3,4 bulan lagi Saya bisa ngerti satu mileras Iya tapi yang penting gueень Punya sifat jolek betul 100 miliar? ha? dari 1 kan 6 juta dari 1 kan 6 juta 6 juta gue cek salunya luah biasa ya kunci itu tadi mba, itu gak boleh sifat jelek kalau punya sifat jelek gak bisa ya gak bisa jadi, lu berdua mikir komen ngeluh jengkelan mancing jengkel mancing jengkel bawel temerut mikir komen lu mikir gua gak tau dia orang ini kan mikir yaudah lu mikirnya ditungguin sampai selesai waduh sudah selesai gak bisa jalanin aja jalanin aja ini kan tadi ini kok bikin ambulan nih mobil ambulan buat anak yatim yang ditambung-kabung yang sakit kemarin 3 orang sakit jadi kejar-kejaran bawa mobil gak bisa yaudah tadi saya tersonduk sama Pak Oki Pak Oki tolongin saya cari mobil luksir buat bikin ambulan emang bapak ada duitnya enggak enggak gua ada duit jadi ada yang terlalu itu pedi aja maksudnya ayo duduk siapa namanya kemarin suasa deh kemarin suasa deh kemarin suasa kemarin suasa udah ketemu kemarin gue kejarnya apa eehh ya ya malam biar dikasih ada dikit penempat lutangnya lunat oke jadi lu gak boleh mikir gak boleh kelo gak boleh komen terus ngomong asal aja gua ngomong asal gua ngomong asal Pak Oki cariin luksio dua ya berapa luksio harganya 200 juta payi beli dua ya beli dua gua bikin ambulan satu satu lagi gua pake beli dua luksio itu gini ada itu gini ada hari ini masuk satu miliar saya beli luksio dua oke dia luksio dua ya dan ada orang tadi gua bilang lu apa yang diperluin hari ini gua mau beli luksio dua gua pengen beli engkel enam berapa kira-kira ada engkel second buat nantar gimana ya satu miliar reka satu miliar alhamdulillah enggak masalah buat beli apa enggak usis aja buat operasional rakyat ya tapi kalau orang mesti kerja bos luksio dua ya 400 engkel taruhnya tiga 600 pas miliar kan kuda tadi yang ngawar pak kuda saya bayar satu M ngapain gua gak jual kuda kebo yang boleh tadi tawar 600 juta enggak enggak jual makanya dia bilang gua mau jual kuda mau jual karboh buat beli luksio eh dapat oke oke ada lagi ada lagi ada lagi gua merseneng-seneng nih mau jalan hari ini hehehe ngapain susah lu mikirin iya pak haji jadi ini kan saya dari januari sampai sekarang itu ya kan lu baru ketemu gua sekarang iya iya yang tadi gua bilang dulu si pak jam itu jangan keluar mikir komen komen ngeluk jengkelan mancing jengkel mancing jengkel bawel cerewet cembrut mikir komen nah itu deh 12 18 masih dah ya kan so kalo gua terangin lama nanti di grup ada di grup ada iya soalnya gua udah ngomongin yang gede-gede dulu udah jelas kamu receh kan cuman hehehe makanya tadi yang 18 jangan dilanggar dulu ya kalo dateng lagi ke marita gua ajarin gua seneng ajarin temen tamu-tamu yang pada terkabung ini kan hari ini masuk iya saya udah liat youtube udah kan dari saya tau dari youtube kan udah saya tonton banyak sih pernah gak gua ngomong puluhan juta ratusan miliar ga pernah ngomong puluhan nah lu pakal gede tapi syaratnya yang sifat 18 ga boleh ada oke oke lagi kita lagi coba soalnya lu belum meraktikin sih ya kalo udah meraktikin lagi kenceng lho saya baru 3 hari ya udah udah meraktikin dah ya 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 liat youtube-nya pak ini baru 2-3 hari inilah gitu saya langsung putusin datengnya langsung ya apa lagi pokoknya lu ga beli sifat 18 ga boleh ada liatin hasilnya ini ga pake wirit ga pake jikir ga pake ga pake ga pake ga pake tanpa 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 cepet harus cepet ada lagi ya itu pengen jalan cepet tapi setelah lalu ini belum meraktikin gimana ya 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 dong ya anji gua pengen punya anak ya lu berbuang suami istri dulu lah cepet cepet keluar dulu kalo ga gimana lu punya anak gua ga punya anak udah kan lu belum gimana kalo dulu ya kan gua harus punya anak lu ya dan coba rumah di mana rumah rumah Jakarta itu susahnya di mana bisa di gogor di gogor di mana di liliang jadi tanahnya punya siapa ya dan sebagian udah punya kita sebagian kita masih ada 3 pemilik yang bangun kita juga yang bangun kita yang bayarin tukang itu Oh maksudnya kontraktor juga yang bangun gitu cuman saat ini kan awalnya kita jualnya pasling dulu pagi karena kosong tapi mulai kesini kan kita mau ubah konsep karena kok pasling juga lambat gitu dari januari kita baru laku 7 unit itu jadi kan berapa lu jual berapa ya per meter per meter saya beli 3,5 yang beli 350 per meter per meter itu lu jual berapa per meter? saya jual 1.500.000 1 meter? oh lu merapin lagi? iya kan ada faktor gue yang masu-masu kan karena kan tanahnya juga agak lumayan naik turun gitu yaudah lu yang simpan kalau nggak ada ya nanti lu ikut sedekah subuh tiap hari lu bisa sedekah subuh ya sama sedekah Jumat Barokah dan lu lihat hasilnya ntar enggak ada yang recehkan enggak ada tamu-tamu sini aja terlalu enggak ada copot oke ya gimana lu meraktekin lu cepet gimana kayak gue pengen punya enak di udah ngapin belum? belum ya nggak bisa ngapin dulu iiii karena dikejar dikejar ini kan apa yang pemilik tanah juga kan yang kita kan ada belum lunas juga gitu terus lu ijab aja anak yatim tiap hari ijab 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 ternalem tahajud kan malem 6 Jumat ya itu kan malem bagus lu ijab tahajud tahajud gitu loh kejar aja gitu nggak usah ngumpulin anak yatim kelamaan numpang lagi punya anak yatim gua tiap Jumat ijab 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 besok Jumat Barokah ya ada sampai 5 anak yatim ya lu dateng ijab 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 nggak ada yang datang bos saya belum pernah punya pasien gagal dan yang rata-rata ikut disini pasti tahun berapa baik itu bos? 2008 2008 sampai hari ini ikut saya kalau pasien itu lari itu udah bubar dia ya gila jadi sarjana itu nggak goblok juga sih oke ada lagi? apa lagi bos? suami yang apa-apa nanya? kamu sama kerjaan berdua nih? berdua siapa lagi yang tanya? iya kan anak cuh rencananya mau kuliah di luar gitu kan mau kuliah di Jerman gitu cuma kan sampai sekarang uang kan saya harus ada di 300 juta gitu ya udah lah selakangin ada uangnya ada uangnya dimuka jadi ada uangnya nanti ada uangnya gitu kan anak pelanak iya kan Ake ada yang ngomong tabok lu menurut gua apa ga lu? lu kan mau jijar mali ngomong lagi tabok kita ke mukanya atau ke minuman tuh gimana? ada di mukanya emang 30 juta kegantinya emang pasti ga ada jalannya iya kan anaknya juga udah kursus bahasa itu uang saya ga pegang-pegang ya ga mungkin lah kalo ga ada uangnya lu ga bakal kemari bos lu gua doain emang lu ga punya duit kalo punya duit ga punya kemari lah Tuhan jangan kasih duit kalo bisa jual couplingnya lama ya biar dia ga ada duit Tuhan alhamdulillah lu ga ada duit emang lu gua doain berdua biar lu terpuruk maksudnya ga pegang duit karena kalo udah pegang duit ga mungkin lu kemari ga mungkin ga mungkin nah gimana ceritanya kemari itu udah pegang misalkan lu punya saldo di bank 60 miliar sampe kiamat ya risiko pinggo ga bakal lu kemari ngapain udah punya 60 miliar gua doain jangan punya duit dulu ya Tuhan dan ketemu gua dulu nah lu tau ga alhamdulillah ada di pasi alhamdulillah lagi iya terus kalo misalkan saya sedertah ya pagi hijab gitu tapi saya mau sedertah ke pasi itu gimana engga kita gandir makapling bukan gandirnya maksudnya ga dia ngurus ya ga dia ngurus kita soalnya ngurusin yatim aja dia luar biasa bukannya ga boleh ga mau maksudnya kita ga ngurus karena lu sebagian mau sedekat kapling sendirian misalkan 100 juta atau 200 kita engga ga terima dulu karena kita lagi ngurusin tamu-tamu yang kandidatnya ekstrim 300 miliar 600 miliar jadi ga ngurusin kapling dulu tau-tau ga ngurusin kan rapor jadi cash gitu cash aja loh kalo sedekat cash langsung dibagain lagi yatim jadi dia bisa terima bisa gua dandalin rumah ya bisa buat beli baju seraga buat langsung maksudnya sih kalo saya bisa sedekat kapling nanti kita jualkan juga ketika udah laku ga usah udah bantu aja rekor ya terus terang terus sekarang itu ga usah lo maksa aja lo punya saldo berapa ini sekarang di bank eh di bank lo kerekorek nolin nolin aja di bank gue juga kemarin nol ini kan gue print-print tuh cuma 6 juta berapa gue print-print 300 ribu ibu di nolin aja saldo nya yang mana gue juga nolin ini buat anak-anak besok beli eh maksud 1 miliar 1 miliar belum liat jangan tadi pingsan hahaha hahaha pasti yang ngasih pasti nonton lah hahaha tapi gue bisa beli kruksio 2 engkau gua tonton juga 3 pas baju punya debit berapa sekarang di nolin lo punya emas berapa sedekahin lo punya apa sedekahin gitu ini kan sedekahnya Haji Marko iya lo kan belum tonton Haji Marko nih yang untangnya ratusan miliar lo nasdeng sepat tahajud malem ini kan Haji Marko bikinin dari Yahudi ya iya Israel Israel disini yang sedekahin cepetan terus toko material ya mobil ada dua sedekahin semuanya tapi kan sekarang lo kenal Haji Marko nanti tahajud namanya Haji Marko dia bisa pilih Eropa jadi banyak punya apa hari ini tidak sedekah banyak nanti lo diskusi dulu jangan saran kita bisa pingsan lo berkenal gue langsung di ekstrim jangan maksudnya entar lo diskusi lo kan bagian istilah apa Mami 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 kita ke jeblos gak nih Mami 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 kita nih hari ini ke sirup gak nih Mami mau sedekah Eropa sedekah Eropa gila kasi-kasi kalau yakin kenapa lo yakin 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 tingkat dewa insya Allah ya karena sedekah yaudah hari ini lo naik apa mobil lo recere channel sedekahin koin-koinnya cicin-cincin lo copotin udah lo kasih aja kandang-kandang di masjid Ustadz hari ini saya mau sedekah Eropa sedekah siisi dompet nanti pulang tinggal cari ATM terus mas cicin gue copotin gue sedekahin Ustadz hajar saya perumahan saya laku bulan ini berapa coupling lo sebut aja tadi ke tim Amin, 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 amin Tapi tinggal mulainya gerani atau enggak? Ya udah, tinggal mulai Gitu, jangan Mami, Mami Kenceblosan, enggak lah Gak mungkin Bos nih, lo tau gak nih bos? Ini merknya apa nih mas? MQ Ini gak beli, kamu beli gimana dibeli? Gak beli, ya? Gak beli kan? Enggak Ini beli gak? Enggak Ini beli gak? Enggak Orang sedekah sama Orang sedekah Tepang 30 miliar Tepat hidung gak? Hajime Sekarang tinggal sembahnya cuma satu sama suami Yakinin tingkat dewa punya uang direkening 100 miliar, pasti Coupling semuanya habis, yakin, pasti Anak bisa ke Jerman, pasti Itu dulu kan ayatnya Aku apa kata prasangka hambaku Kalau hambaku yakin, aku juga yakin Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu Sekarang lo untuk mendapatkan duit banyak, hanya satu perlunya Sedekah ekstrim sama ngomongnya ekstrim yang baik-baik Jangan-jangan jelek-jelek Jelek-jelek ngapain diomongin? Terutama kalau di mobil nih Pak, bener-bener aku pengen 100 miliar Itu udah ragu Udah udah sudah gak boleh jadi bus Udah pasti 100 miliar Pak, udah ini habis Gak boleh, berarti lo ngelung Udah pasti habis Jangan ngomong Nah kita tuh gatal suka kepo Jangan lah, gak boleh kepo Jadi lo ngomongin pasti habis gitu Pasti habis, lo pulang apa banding sekarang? Pulang ke mana? Di Jakarta Nah lewat tol kan? Nanti kalau di Tongeren hobinya Lo gak boleh ngomong loh ke laki Yang itu siapa ya? Nah lo gak boleh ngomong ke laki loh Pak, ada apaan pak berhenti pak Gak boleh, kepo lo Kalau lo punya khasnya gue gimana? Nanti gue tau tuh macet pasti karena tabrakan Karena ada pembangunan jalan asfal Jadi gue berhenti Kalau kita kan kadang gatel para perempuan Harusnya kalau orang laki yang bagus Kayak gue nih, gue tabok Gobrol lo Lo punya hajat lo ngomong aja lo Terus goblok Itu, ini enggak? Iya, iya, kadang katanya Terus kita tebak-tebakkan Kayaknya ada tabrakan nih Belum tangan tuh Mungkin lagi pengaspalan jalan Disitu aja kita udah salah Ya? Udah berdoa Lancar, lancar, lancar Iya, lancar, lancar Lugilah lancar Harusnya lo bilang Cair, cair, cair Laku, laku, laku 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 Salud gue 100 miliar Begitu ngomongnya Lancar-lancar Buat apa? Gak lancar gue apa-apa Lagi kapling gue habis Ya? Iya, iya, iya Setuju gak di itu ngomongnya? Walaupun lo ngomongnya diplak-diplak Kalau sering ya? Iya, jadi ngapain orang lancar Sering Pak Jin Karena kan kalau suami istri Pasti ada yang diobrolin Itu gimana? Lo punya hajat ya? Punya Ya udah jangan diobrolin Ngobrolin cuma satu Itu Kapling laku Kapling abis Saldo 100 miliar Bisa nyekolahin anak ke Jerman Saldo ada 300 juta Cuman ngomong itu doang Gak ada, gak bahas apa Kalau ibarat itu namanya nih Romi Yang gak ketik-ketik diangkat Jadi gak apa di bawah Oke Ada lagi Nyambung gak nyambung gue nih? Nyambung Jadi Pokoknya dalam hal apapun gak Positif 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 Oke? Meskipun Misalkan Anak gue nih Bikin kesel Siapa Misalkan Namanya Misalkan Di rumah sana Panggilannya siapa? Nur Nur Alhamdulillah Saldo saya 100 miliar Nur Alhamdulillah Saya bisa berangkatin anak saya ke Jerman Nur Alhamdulillah Bacanya dalam hati Jangan mengucap di depan dia Ya iya dong Mereka paham Mereka paham Nggak Dalam hati Orang anak mah gak apa-apa Adek kalau adek berisik Mama punya 100 miliar Adek kalau adek berisik Mama bisa berangkatin kakak ke Jerman Adek kalau adek berisik Kapil malam habis minggu ini Kalau mana? Kalau suami Tadi Bisa nih kan kawan Dikabarin Ji Teman lo sebangku SD mati Gue langsung ngomong Alhamdulillah Hari ini saya dapat 1 miliar Alhamdulillah Begitu tadi pagi Tadi pagi ada teman gue Enggak nih SD Gue gak ngomongin Rugi Enggak boleh Enggak boleh Rugi Alhamdulillah Dapat 1 miliar hari ini Tanggal 16 September 2021 Alhamdulillah dapat 1 miliar Pas gue cek Di Bank B ini 4 kali 1 miliar Betul gak? Betul Gue gak pernah ngomongin Dari lewain Rugi Jadi punya hajat bos Mobi Mobi Super gokil Super Super Apa ya? Super 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 Pak Ji Terima kasih Terima kasih Hal negatif Yang ada Cuman positif Jadi Menurut Bagung Foxy Wajan Bapak Haji Susanto ini Harus kita Masukkan ke dalam Pikiran hati dan Ucapan Ucapan Jangan sampai Kita Merasa Seperti kemarin Jadi Tuhan Kecil Terus Yang lainnya Ada juga Sehingga Pokoknya Berperasaan Keburuk Kepada Allah Terus Banyak lagi Yang kalian Pasti kalian sudah Menyimak dan Menyimpulkan Kalau Bagung Foxy Untuk rangkumannya Intinya Bersedekah itu Tidak akan pernah Membuat kita Miskin Bahkan Malah Menambah Apa yang Kita miliki Begitu Seperti Bapak Haji Susanto Tanpa Memiliki Uang Dia pengen Untuk Hajat Untuk si Anak yatim Untuk membeli Mobil Langsung Ada yang Mengirim Satu miliar Subhanallah Mari kita Sama-sama Apa ya Berjuang Atau mungkin Kita mempraktekan Mempraktekan Bila kalian Kita yakin Jangan Pernah Eman Jangan Pernah Itu tadi Dari 18 sifat Itu tadi Kita buang semua Jangan mikir Jangan komen Jangan mengeluh Jangan bikin jengkel Jangan kepatin jengkel Jangan Semburuan Jangan Cemberut Dan Ya mungkin Yang jelek-jelek Seperti itulah Itu tidak boleh Dilarang ya Kalau kita punya Hajat ya Punya hajat besar Atau punya hajat Begitu Cuman kalau tidak punya hajat Ya why not Memang itu manusiawi Sebenernya Cuman Kalau kalian punya hajat Paksakan 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 Bersedekahlah 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 Maka Kita sama-sama Sipat Saksikan Dan Pasti Pasti Bermanfaat Buat kita Utama Buat pribadi Bagong Vlog Dan juga Pasti Pasti Juga Buat kalian Dan mohon maaf Bila ada kesalahan itu Dari Bagong Vlog Dan Bagong Vlog Akan mohon maaf Aset 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 yang kita inginkan Salam sehat Sejahtera Buat keluarga kita Dan juga Keluarga kalian Pasti 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 Diberikan kemudahan Kelancaran Segala Apapun Amin Amin Welcome again tomorrow Don't worry Be happy You like me Me like you And See you again tomorrow Let's go